6 perempuan yang ditangkap jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum, di Treskrimum, Polda Jabar Gegara promosikan situs judi online di media sosial masih berusia muda. Kabi Tumas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, 6 orang influencer yang ditangkap pada pertengahan Agustus itu, masih berusia 18-26 tahun. Tersangka masih muda dan tidak mengetahui melanggar hukum, tergiur iming-iming di Endorse dapat uang 200 ribu rupiah 1 kali endorse. Ini berdampak pada proses hukum, Ujar Ibrahim Tompo, di Mapolda Jabar, Rabu, 30 Agustus 2023. Menurutnya, para tersangka itu rata-rata belum mengetahui jika Endorse yang dilakukan merupakan tindakan pidana. Para pelaku diincar admin situs judi online karena memiliki akun media sosial yang diikuti banyak orang. Ya, jadi para tersangka mempunyai akun media sosial yang cukup aktif di masyarakat, di mana mereka mempunyai followers ini di antaranya 15 ribu sampai dengan 130 ribu followers, jadi cukup banyak sehingga ini menarik bagi admin, katanya. Pada kasus ini, para tersangka disangkakan pasal 27 ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 2, Undang-Undang RI No. 216 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah dan atau pasal 303 ayat 1e dan 2 ekau HP pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!